sebelum kita mulai jangan lupa tekan tombol like Terima kasih banyak Halo selamat datang di channel blog tips hari ini gua mau review produk dari Humaira Pro text to speech dalam bahasa Indonesia selama ini kan kita biasanya itu kalau pengen text to speech tuh menggunakan I juga sih tapi itu adalah produk luar ya kalau untuk produk luar itu kan kadang-kadang intonasi dalam bahasa Indonesia itu agak lucu gitu kedengerannya sama seperti Google lah iya enaknya YouTube tuh kita kontennya eh untuk bagian teksnya itu kan enggak di uber-uber dengan copyright ya yang di uber-uber copyright itu biasanya kan film atau video ataupun suara musiklah kayak gitu nah tapi kalau yang untuk teksnya kan enggak jadi aman-aman aja ini anggaplah misalnya gue punya channel apa punya blog tentang tips-tips kecantikan gitu kan 10 tips membuat muka glowing itu kalau kita masukin ke sini dibikin text to speech jadi bisa jadi sebuah konten sementara untuk videonya kan kita bisa menggunakan slide misalnya untuk memutihkan muka kita bisa menggunakan perasaan jeruk lemon cukup tinggal masukin slide jeruk lemon ya kan hehehe selain ini juga bisa di ini juga bisa ente gunakan untuk ya memproduksi video-video tiktok Facebook real YouTube short nampak banyak bahasa basi kita langsung aja praktekin gue misalnya gue tuh suka agak-agak suka dengan histori dengan sejarah gue misalnya pengen ini nih deh gue pengen ngambil ini gua gua ngambil bahannya dari wikipedia ya ngusih bahaya dan berarti gua enggak perlu enggak perlu pakai cat GPT gua enggak perlu enggak perlu bari right gue tinggal copy aja terus gue masukin ke Humaira jadi video atau misalnya aku enggak suka enggak terlalu suka dengan sejarah gua kan bisa misalnya tips memutihkan wajah misal ya kan tinggal gua ambil aja bahan dari sini kayak gini kan Nah kalau kita mau ngambil bahan kayak begini pastikan dalam penggunaan bahasanya itu tertata dengan baik makanya kenapa gua ngambil ngambil Wikipedia biasanya karena untuk penggunaan bahasa dia lebih EYD ya maksudnya lebih lebih baku bahasanya lebih benar sesuai dengan kaida bahasa Indonesia kalau kita ngambil dari blok-blok lu harus baca dulu nih sesuai enggak bagus apa enggak gitu nah kayak gini nih ini kan bisa diambil langsung masuk ke Humaira gua ngambil yang ini aja gua copy kita langsung aja gua gua ke Humaira Pro gua copy nah ini semua nih Oke abis itu langsung klik aja ubah ke suara hasilnya seperti ini kita coba dengar kapal udara LZ 129 Hindenburg merupakan pesawat terbesar yang pernah dibangun pada saat itu pesawat itu dinamakan menurut Presiden Jerman Paul von Hindenburg sebagaimana kebiasaan untuk menamakan semua kapal udara Jerman dengan nama lelaki Wow nice ya sekarang gua udah punya pengisi suaranya lantas langkah berikutnya gua harus nyari entah itu slide atau untuk untuk video Nah gua mau pengen nyoba nyari videonya ada nggak sih yang bisa kita pakai secara gratis terlangsung aja gua ketik disini Heidenburg disaster terus di bagian filter gua pilih creative common karena materinya ini adalah history gua perlu yang dokumenter aslinya Nah sebelum download diperhatikan durasi dari text to speech yang kita buat ini durasinya 2 menit 24 detik kita cari yang sedekat ini aja deh atau yang agak lebih sedikit nggak apa-apa kita cari gue misalnya disini cari yang 2 menitan berarti ya ini 5 menit ini 2 menit nah ini misalnya kayak gini deh bisa lu lihat di sini nggak ada nggak ada apa itu nggak ada ada logo dan segala macam bersih dan ini adalah dokumenternya asli nah ini gue pengen ambil Oke langsung aja kita download ambil ke sini klik linknya masuk ke save save from.net masukkan tinggal unduh Oke kalau sudah diunduh terus mau ngapain lagi Nah gue untuk ngedit-ngedit tuh paling enak ini tergantung tinggi dari kekuatan internet dulu gua tuh enggak mau capek-capek gua pakai capcut aja karena di capcut itu kita bisa langsung bikin video untuk tiktok tiktok ads YouTube ads lu bisa langsung juga bikin untuk bikin video YouTube juga bisa dan ini sudah lengkap dengan segala macam efeknya ini tinggal gua upload videonya dan gua upload suara yang kita bikin di Humaira tadi text to speednya ada di sini Oke kita coba ya kita coba nih Nah kenapa gua pilih capcut ini juga karena di bagian audionya kita itu bisa merubah ya merubah audionya coba kita dengerin dulu eh kapal udara LZ nah di bagian bawah ini nih nih gua tanpa efek dulu ya kita coba dengerin itu 229 Hindenburg merupakan pesawat terbesar yang pernah dibangun pada saat itu pesawat itu dinamakan menurut presiden Jerman Paul nah kalau kita menggunakan yang namanya text text to speech ini kemungkinan kita suaranya akan sama dengan video-video para pengguna Humaira yang lainnya kan makanya kenapa gua pilih capcut karena disini adalah ada voice efeknya ya lu bisa pilih saya mega mega megaphone coba kita dengerin hindenburg sebagaimana kebiasaan untuk menambahkan semua kapal udara-udara Jerman dengan sesuara seperti tahun 65 kita tuh seperti semang suara-suara dokumenter seperti kayak gini voice-nya tuh seperti menggunakan megaphone ah gua nggak suka lu bisa pakai lovey gitu misalkan lagi ini kapal udara LZ 129 dan Hindenburg minta model kayak gitu ya seperti model RRI zaman dulu abang gue pengen suaranya yang berat dong kita kan bisa-bisa-bisa disini ada ada sih dia nih bagian misalnya gue pengen suara laki-laki yang dip gitu kan bisa-bisa kita dengerin kapal udara LZ 129 dan Hindenburg merupakan pesawat terbesar yang pernah dibangun pada saat itu kayak gitu tuh atau lu mau suara cikmung juga bisa ya emang ini ada banyak ya untuk soal efek kayak gini di luar sana banyak tapi kalau di capcut kan udah langsung-langsung satu paket jadi bisa setelah udah lo edit-edit boleh jadi atau bisa tambahin suara efek yang lainnya habis itu tinggal ekspor aja ekspor oke nah kalau di ekspor ini lu juga itu bisa langsung posting ke lu bisa langsung upload untuk tiktok tapi kan ini ukurannya salah ya kalau tiktok kan ada tadi ukurannya lu tinggal pilih tiktok atau lebih juga upload sebagai tiktok iklan ads manager nah kalau untuk YouTube berarti kita tinggal download right habis itu lu tinggal upload aja nah ini adalah hasilnya gua pilih tadi yang bangun pada saat itu pesawat itu dinamakan menurut Presiden Jerman Paul von Hindenburg sebagaimana kebiasaan untuk menamakan semua kapal udara Jerman dengan nama lelaki itu ada kresek-kreseknya untuk untuk memberikan efek gitu suasana itu emang video ini dibuat buat seperti seolah-olah tuh dibuat di tahun 1936 kayak gitu kalau gua mau jernih tadi gue pilih non aja efeknya emang segera gue pilih kerasa-kerasa kayak gitu bagus ya simpel banget ya Nah ini bisa lu gunakan Humaira ini dan cara membuatnya mulut menggunakan capcut gini untuk eh kayak model-model kayak begini eh lu tinggal cari lu tinggal cari aja artikel-artikel yang punya volume gede di sini di Google search dan lu buatin ini akan ada volumenya seribu nih usah deh kita kayak gini cara gitu misalnya berapa sih volumenya coba Rp60.000 cara memutihkan wajah ini bisa dijadikan konten di YouTube nanti videonya itu lu bisa embed di dalam artikel kecantikan lu jadi sangat membantu ya udah ya Nah untuk keling menuju ke Humaira Humaira itu memang ada teman ngelinga link affiliate ya gua taruh di dalam deskripsi kalau lu emang mau menggunakan link affiliate dari gue lalu pakai aja tapi kalau lu keberatan untuk menggunakan link affiliate dari gue lu bisa langsung ke Humaira Humaira Pro.pakarbot.com jadi itu tanpa affiliate oke kalau begitu gua cukupin materi gua sampai sini nanti kita ketemu di materi-materi gua berikutnya masih bersama gue Indra Kusuma bisa naot selamat menikmati selamat menikmati